Keajaiban Negeri Eseri 5 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 6 Bab 7 Di dalam sana si jenggot biru sedang mengamat-amati tangannya sendiri. Kedua tangannya terawat sangat baik, kukunya terpotong rajin, jarinya juga panjang lentik. Sungguh tangan yang indah, tidak perlu disangsikan juga pasti sepasang tangan yang gesit. Tangan si jenggot biru diletakkan di atas meja, Pui Giokhi yang sedang memandangnya, bahkan Koh Siong, Koh Tiok, dan Hon Bwe bertiga kakek itu juga sedang memandangnya seakan-akan kagum pada tangan yang putih mulus itu. Meski yang dipandang mereka adalah sepasang tangan yang sama, tapi yang terpikir dalam benak mereka justru sama sekali berbeda. Mau tak mau Pui Giokhi yang harus mengakui juga keindahan tangan itu, tangan yang putih bersih. Tapi siapakah yang tahu bahwa kedua tangan yang putih bersih ini sudah berapa banyak berbuat hal-hal yang kotor? Sudah berapa banyak membunuh orang? Sudah berapa banyak melepaskan baju anak perempuan? Teringat kepada hal yang terakhir itu, muka Giokhi yang menjadi rada merah, terkenang olehnya waktu pertama kalinya kedua tangan itu membuka bajunya, dan perasaan pada waktu kedua tangan merabakian kemari di atas tubuhnya, sampai sekarang pun ia tidak dapat menjelaskan bagaimana rasanya. S.W.E. Hon S.M.Y.U. juga sedang bertanya pada dirinya sendiri, selain merabak tubuh orang perempuan dan merabak kartu, apa pula yang dapat dilakukan kedua tangan ini? Tangan ini tidak mirip tangan yang sudah pernah giat berlatih kungfu. Namun tangan Liu Xiaohang bukankah juga putih halus seperti ini, tapi kungfunya sukar dijajaki. Si jenggot biru sendiri entah sedang memikirkan urusan apa. Agaknya tidak ada orang bisa menyelami perasaannya bila mana dia sedang termenung. Cukup lama Pui Giokhi masuk ke situ dan belum bicara, akhirnya ia berdehem perlahan dan berucap, sudah datang orangnya di mana? Mengapa tidak ikut masuk kemari kata Giokhiang? Giokhiang tersenyum, sebab kebetulan dia melihat permainan Pai Kiu, kebetulan pula melihat seorang lawan yang bersaku tebal, orang yang gila judi, jika sekaligus menemukan sasaran empuk begitu, biarpun tengah malam buta istrinya lagi melahirkan anak pertama juga akan ditinggalkannya untuk berjudi. Hektomekar, kiranya dia bukan cuma gila arak dan perempuan, juga setan judi, jengekhan BW Elojin. Orang yang suka minum dan main perempuan, mungkin jarang sekali yang tidak gemar berjudi, ujar Giokhiang melototinya sekejap dan mengomel, Tentu saja kau paham watak orang semacam ini, sebabkah sendiri juga satu di antaranya. Gagak di dunia ini sama hitamnya, kaum lelaki memang tidak ada seorang pun manusia baik-baik, ucap Giokhiang dengan menghela nafas. Kata-kata ini sebenarnya adalah holok-holok orang perempuan terhadap lelaki, tapi ia sendiri sudah mendahulunya memaki. Giokhiang tertawa, jelas dia seorang adik yang baik, bukan saja sangat baik pada kakaknya, bahkan juga sangat mesra. Tiba-tiba si Jenggot Biru bertanya, lawan judi yang diincarnya itu orang macam apa seorang saudagar Jinsom yang baru pulang dari utara, si Tio bernama Pin, tutur Giokhawi. Bukankah orang ini bermuka penuh berwok? Tanya si Jenggot Biru pula. Betul, jawab Giokhawut. Jika berwoknya tidak keliru, maka kaulah yang keliru, ucap si Jenggot Biru dengan hambar. Keliru? Keliru apa? Tanya Giokhawi bingung. Segala apapun selalu kau keliru, omel si Jenggot Biru. Orang itu bukan saudagar Jinsom, juga tidak bernama Tio Pin, o Giokhawi melengat. Dia seorang pengawal barang, si Tio bernama Kun Bu. Tucar si Jenggot. Giokhawi berpikir sejenak. Apakah Tio Kun Bu yang berjuluk Hek Hyantan itu siapa lagi? Tio Kun Bu kan cuma ada satu sebelum ini. Apakah dia pernah berkunjung kemari? Tanya Giokhawi. Pengawal barang yang berlalu di sini, sembilan di antara sepuluh orang pasti pernah kemari. Jika sebelum ini dia pernah berkunjung ke sini secara terang-terangan, mengapa sekali ini dia pakai menyamar segala kenapa tidak kau tanya dia langsung ujar si Jenggot Biru. Pui Giokhawi tidak bicara lagi, sorot matanya memancarkan semacam perasaan yang aneh. Dalam pada itu tangan si Jenggot Biru telah ditarik ke bawah meja, sebaliknya tangan Koh Siong Sian Sing lantas diangkat ke atas, sebab dilihatnya Liok Siau Hang telah muncul, serahkan sini ucap Koh Siong Sian Sing sambil menjunurkan tangan. Siau Hang tertawa, katanya. Jika kau minta uang, jelas kau salah waktu dan alamat. Kebetulan uangku telah ludes di meja judi tadi, Koh Siong juga tidak marah, ucapnya dengan tak acuh, agaknya tujuanmu hendak menang dan mengeruk duit orang lain, Siau Hang menghela nafas gegetun, justru lantaran ku ingin menang makanya juga dapat kalah hingga ludes. Orang yang dapat kalah habis-habisan biasanya juga orang yang ingin menang banyak, memangnya Liok Siet Pei juga telah kau kalahkan di atas meja judi jengek Koh Siong. Jika Liok Siet Pei berada padaku, bukan mustahil bisa ikut ludes juga, jawab Siau Hang. Memangnya Liok Siet Pei tidak berada padamu semula memang ada dan sekarang-sekarang sudah hilang. Koh Siong menatapnya tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan, namun lensa matanya tampak mengecil. Sebaliknya Siau Hang lantas tertawa katanya, meski Loh Siet Pei hilang, untung aku tidak sampai mati, mengapa kau tidak mati saja jengek Koh Siong Siong? Sebab aku masih bersedia menemukan kembali Loh Siet Pei bagimu, tergerak pulang hati Koh Siong Siong, tanyanya, dapat kau temukan kembali? Siau Hang mengangguk, jika engkau menghendakinya, setiap saat akan ku cari bagimu, cuma, cuma apa? katanya Koh Siong. Ingin kuna sehati dirimu lebih baik? Jangan kau cari barang itu, sebab bila sudah kutemukan bagimu, pasti engkau akan tambah marah, sebab apa? Sebab Loh Siet Pei itu juga palsu, tangan si jenggot biru sudah ditaruh lagi di atas meja, tangan Koh Siong juga terangkat. Mungkin mereka ingin mencekik mampus Loh Siau Hang dengan tangan mereka itu. Siau Hang menghela nafas, katanya, seluruhnya sudah kutemukan dua potong Loh Siet Pei, tapi sayang, kedua-duanya palsu, semua orang mendengarkan dengan cermat ingin tahu penjelasannya lebih lanjut. Pertama kali kutemukan Loh Siet Pei dari dalam sungai Es, untuk itu bolehlah kita menyebutnya Penghopai, batu dari sungai Es. Kedua kalinya kurebut dari tangan orang dengan cambuk, maka boleh kita menyebutnya Sintian Pei, batu dari cambuk sakti, sebab orang sama memuji permainan cambukku itu sangat hebat, semula lihi mencuri Sintian Pei, lalu ditukar oleh Tan Cing-Cing dengan Penghopai, kemudian jatuh ke tanganmu, kata Koh Siong. Jika demikian, tidak mungkin palsu, aku pun percaya pasti tidak palsu, tapi kenyataannya justru barang palsu, ujar Siau Hang dengan gegetun. Dari mana kau tahu Loh Siet Pei itu tulen atau palsu jengek Koh Siong? Sebenarnya tidak dapatku bedakan, tapi toh dapatku ketahui juga, kata Siau Hang. Bagaimana caranya kau membedakan barang palsu dan tulen tanya Koh Siong? Sebab kebetulan ada seorang kawanku bernama Cuting, Sintian Pei itu kebetulan adalah barang tiruan buatannya, Cuting yang kau maksudkan itu apakah orang yang berjuluk juragan besar? Tanya Koh Siong. Betul. Kau pun kenal dia cuma pernah mendengar namanya saja, meski orang ini teramat pemalas, tapi benar-benar seorang jenius yang sukar dicari, barang apapun yang aneh dan sukar pasti dapat dibuatnya. Barang tiruan buatannya itu tiada ubahnya seperti barang yang asli. Terutama barang tiruan lukisan dan barang ukiran, boleh dikatakan ahli nomor satu di dunia, membicarakan Cuting, tanpa terasa wajahnya menampilkan senyuman. Cuting memang kenalan lama dan juga sahabat baiknya, dalam kasus Tan Hong Kong Chu atau Banditah Libor Dirdahulu, jika tidak ada bantuan Cuting, mungkin sampai saat ini dia masih terkurung di dalam perut bukit di belakang markas Jing Ihla sana. Kembali Xiao Hong menghela nafas, ucapnya, jika bukan gara-garanya, tentu aku takkan mengalami kesulitan sebanyak ini, dia juga sahabatmu tanya kau siong. Eh, Xiao Hong mengangguk siapa yang minta membuat sinpian pe itu. Pernah kau tanya padanya belum? Jawab Xiao Hong. Mengapa tidak kau tanyakan padanya sedikitnya? Sudah ada dua tahun aku tidak berbicara dengan dia, katanya dia sahabatmu, tapi kalian tidak berbicara Xiao Hong menyengir, sebab dia seorang telur busuk agaknya aku pun tidak banyak berbeda. Dan kalau ada orang mau percaya kepada ocehanmu tentu orang itu pun telur busuk, masa engkau tidak percaya tanya Xiao Hong? Pokoknya, apakah sinpian pe itu tulen atau palsu harus ku periksa sendiri? Jawab kau siong. Kan, sudah ku katakan juga, bila engkau menghendakinya setiap saat dapat ku temukannya kembali bagimu, kemana akan kau cari tanya kau siong? Di sini jawab Xiao Hong, di sini kau siong menegas. Di dalam rumah ini saat ini mungkin tidak ada, tapi bila ku padamkan lampu, lalu aku membaca jampi, waktu lampu menyala lagi, giok pe itu pasti akan berada di atas meja, si jenggot biru tertawa, pui giok hui juga tertawa. Tertawa geli. Hal yang mustahil ini mana ada orang mau percaya. Pui giok yang juga tertawa, katanya, memangnya kau kira ada orang mau percaya kepada bualanmu ada, paling tidak ada satu orang yang percaya, kata Xiao Hong. Siapa tanya pui giok yang? Aku seru kosong mendadak sambil berdiri, lalu lampu pertama ditiupnya padam. Di dalam rumah ada tiga buah lampu, segera ketiga lampu padam, keadaan menjadi gelap gulita, jari tangan sendiri saja tidak kelihatan. Dalam kegelapan terdengar mulut Xiao Hong berkomat kamit seperti membaca mantra, kalau didengarkan dengan cermat, agaknya berulang-ulang ia menyebut nama beberapa tempat dan nama orang. Tapi apapun yang disebutnya, suaranya memang kedengaran rada misterius. Jantung semua orang sama berdetak, jantung satu dua orang di antaranya berdetak semakin keras, agaknya benar-benar menjadi tegang. Cuma sayang, keadaan gelap gulita sehingga siapapun tidak dapat melihat perubahan air muka masing-masing dan sukar menebak jantung siapa yang berdebar paling keras. Semakin keras detak jantung orang itu, semakin cepat pula Xiao Hong membaca mantra berulang-ulang entah berapa kali ia membaca mantra-nya, sekonyong-konyong ia membentak, menyala. Cahaya api berkelebat, sebuah lampu telah dinyalakan, dan di bawah cahaya lampu ternyata benar-benar muncul sepotong diopai. Di bawah cahaya lampu batu kemala itu kelihatan halus dan cemerlang, sebaliknya wajah orang menjadi pucat menghijau. Air muka setiap orang hampir tidak banyak berbeda, sorot met orang penuh rasa kejut dan heran. Xiao Hong tersenyum puas dan memandang mereka, katanya tiba-tiba. Sekarang kalian mau percaya kepada bualanku atau tidak? Lui Giok Hiang menghela nafas, katanya, sebenarnya harus ku percaya kepadamu, kau sendiri memang seorang setan hidup, tapi Giok Pei ini bukan barang setan, tidak mungkin terbang sendiri dari luar, jengek Koh Siong Sian Sing, dengan sendirinya tidak, tukas Xiao Hong. Habis dari mana datangnya? Tanya Koh Siong. Xiao Hong tertawa, ku kira hal ini bukan urusanmu, bila kau tanya terlalu banyak, bisa jadi Giok Pei ini akan terbang pergi lagi, dengan sendirinya Giok Pei ini takkan terbang pergi sendiri, seperti halnya dia tak bisa terbang sendiri, tapi Koh Siong Sian Sing tidak bertanya lebih lanjut. Giok Pei inilah yang dikehendakinya, jika sekarang sudah didapatkan, untuk apa bertanya terlalu banyak. Ia menatap Giok Pei di atas meja itu, tapi sejauh itu tidak mengangsurkan tangannya untuk memegangnya, malahan menyentuhnya saja tidak. Batu Kemala Pusaka ini berasal dari Giok Tian Po dan digadaikan kepada si jenggot biru, lalu dibawa lari oleh Li Hi, kemudian ditukar oleh Tan Chin Ching, lalu melalui Jojo, Liok Xiao Hong dan Ting Hiang Ih, akhirnya entah jatuh ke tangan siapa hingga muncul bis ini. Di bawah cahaya lampu meski Giok Pei itu kelihatan mulus padahal sudah penuh berlepotan darah, darah belasan orang dan juga jiwa belasan orang. Apakah berharga pengorbanan mereka? Tiba-tiba Koh Siong menghela nafas panjang, ucapnya, kematian orang-orang itu sungguh terlalu penasaran, orang-orang itu si jenggot biru menegas. Ya, orang-orang yang mati karena benda ini, sesungguhnya Giok Pei ini tulen atau palsu-palsu, jawab Koh Siong. Sejenak kemudian ia menyambung pula, ukiran pada barang palsu ini memang serupa benar dengan barang asli, cuma kadar batu kemala ini sangat banyak bedanya, si jenggot biru termangu hingga lama, lalu ia berpaling dan menatap Liu Xiaohong, katanya, inikah Giok Pei yang kau rampas dari cincin Xiaohong mengangguk. Si jenggot biru menghela nafas juga ucapnya dengan menyesal, cincin masih sangat muda, juga sangat pintar, hari depannya mestinya sangat cerah, tapi dia telah menjadi korban oleh karena barang tiruan yang tidak berharga ini, sungguh kasihan, dia berbuat demikian, sebab sebelumnya tidak pernah terpikir olehnya bahwa Giok Pei ini adalah barang palsu, kata Xiaohong. Si jenggot biru mengangguk setuju, dia memang seorang anak perempuan yang cermat, bila ada setitik tanda yang mencurigakan, tidak mungkin menyeram pet bahaya, kembali si jenggot biru menyatakan setuju, ya, kira bekerjanya biasanya sangat cermat, tapi sekali ini dia sama sekali tidak curiga, sebab dia tahu Giok Pei ini memang dicuri lihi dari tempatmu ini. Tak kala mana sangat mungkin dia ikut menyaksikannya di sini, tapi cincin justru lupa bahwa lihi juga seorang perempuan yang sangat cermat dan cerdik, ujar si jenggot biru dengan gegetun. Memangnya kau anggaplah set petulen telah dibawah lari lihi tanya Xiaohong? Apakah bukan begitu jawab si jenggot biru? Kau tahu sejak kecil Ting Hiang Ih dan Tan Cincin sudah berkumpul dengan lihi, ku kira pandangan mereka pasti tidak keliru, bagaimana pandangan mereka terhadap lihi tanya si jenggot biru. Kecuali emas dan lelaki, urusan lain sudah tidak ada yang menarik baginya, dengan sendirinya ia juga takkan mau menyerempet bahaya dan mencari penyakit. Apakah maksudmu, lo set pet yang dicuri lihi sejak mula itu adalah barang palsu tanya si jenggot? Ya, begitulah, jawab Xiaohong. Lantas di mana yang tulen tanya si jenggot biru pula, Xiaohong tertawa, mendadak ia bertanya, jika di piring ada sepotong roti dan sepotong ubi, ubi sudah kumakan dan roti masih berada di atas piring. Lantas bagaimana jadinya? Bukankah sangat sederhana jawabannya si jenggot biru tertawa, ya memang sangat sederhana. Nah, kalau lo set pet yang dicuri lihi itu palsu, yang ditukar cincin itu juga palsu, lalu lari ke mana kah lo set pet yang tulen ya aku sendiri tidak habis mengerti, ucap si jenggot biru. Kembali Xiaohong tertawa, katanya, padahal soal ini sama sederhananya serupa roti dan ubi di atas piring tadi. Jika engkau tidak mendadak berubah menjadi dungu, mustahil tak bisa kau pikirkan, oh si jenggot bersuara tak acuh. Dan kalau lo set pet yang berada di tangan orang lain semuanya palsu, dengan sendirinya yang tulen masih berada padamu, ucap Xiaohong pula dengan hambar. Maka tertawalah si jenggot biru. Dia seorang sopan, seorang ramah, suara tertawanya juga halus. Tapi pada waktu tertawa, dia tidak pernah memandang orang lain, selalu memandang kedua tangannya sendiri. Bukankah kedua tangannya juga serupa giokpei yang berada di atas meja, kelihatan putih bersih, padahal penuh berlepotan darah. Kau sengaja membuat kesempatan agar lihi membawa lari sebuah giokpei palsu, mengapa harus kulakukan hal ini selah si jenggot biru dengan tersenyum. Justru disinilah letak kunci rencanamu yang paling penting, jawab Xiaohong. Sesudah lihi tertipu, maka rencana yang kau rancang akan terlaksana selangkah demi selangkah, di atas meja ada arak. Si jenggot menuang secawan penuh, ia angkat cawan arak dengan kedua tangan dan perlahan diminumnya. Setiap gerak-geriknya selalu perlahan, lemah lembut, sikapnya juga adem ayam mercerupa seorang yang sedang mendengarkan dongeng yang menarik. Maka Xiaohong menyambung lagi, engkau memang sudah merasa bosan dan benci kepada lihi, sebab dia sudah tua, tapi kebutuhannya akan lelaki justru bertambah kuat. Kesempatan ini kebetulan dapat kau gunakan bual menyingkirkan dia sejauh-jauhnya, bahkan selama nyatakan kembali lagi padamu. Inilah langkah pertama rencanamu, si jenggot biru menghirup araknya lagi sambil bergumam, tehm, arak sedap kau pun tahu hubungan antara lihi dan tinghi yang ih, sambung Xiaohong, sudah kau perhitungkan lihi pasti akan mencari tinghi yang ih, ini pun salah satu langkah dalam rencanamu sebab sudah lama kau ragukan kesetiaannya kepadamu, kebetulan kesempatan ini dapat kau gunakan untuk mengujinya, sekaligus menemukan gendaknya, kembali si jenggot biru tertawa, untuk apa ku uji dia? Toh dia bukan istriku, dia bukan istrimu Xiaohong juga tertawa. Suaminya ialah hui tian giyok haou dan bukan diriku, kata si jenggot biru. Xiaohong menatapnya tajam dan berucap sekata demi sekata, lantas siapakah hui tian giyok haou? Engkau atau bukan si jenggot bergelak tertawa, seperti orang yang tidak pernah mendengar cerita selucu ini, dia tertawa geli hingga arak yang sudah diminumnya hampir tersembur keluar. Tapi Xiaohong tidak lagi tertawa, ucapnya dengan perlahan dan keren, hui tian giyok haou adalah seorang yang ambisius, dia memusuhi makau dari barat, namun sekali ini dia tidak ikut serta dalam perebutan Loset Pei ini, sebab dia sudah tahu bahwa Loset Pei yang diperebutkan orang ini adalah barang palsu, si jenggot biru masih tertawa, tapi krek, mendadak cawan arak yang dipegangnya termas hancur. Xiaohong berkata pula, Ting Hiang Ih tidak tahu tian giyok haou ialah si jenggot biru, sebab si jenggot biru yang dilihatnya adalah seorang lelaki kekar penuh berwok, selamanya dia tidak mencurigai hal ini, sebab dia juga serupa kebanyakan orang, menganggap si jenggot biru dengan sendirinya berjenggot, kalau tidak masakah disebut si jenggot biru. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan dingin, yang tahu rahasiamu ini mungkin cuma Pui Giyok Hiang saja seorang, bahkan sangat mungkin sampai lama sekali baru diketahuinya rahasiamu ini, sebab belum lama baru dia menemukan kau di sini, air muka Pui Giyok Hiang tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, perlahan ia berdiri, dari amari sana dikeluarkannya sebuah cawan emas, diusapnya hingga bersih dengan sepotong handuk putih, lalu menuangkan secawan arak bagi si jenggot biru. Perlahan si jenggot memegang tangannya, sorot matanya mendadak berubah menjadi lembut dan mesrah. Kau gunakan jenggot biru sebagai kedok, tutur si Yauhang lebih lanjut, mestinya sangat sulit diketahui orang. Setelah dia menemukan dirimu di sini, mestinya dapat kau membunuh dia untuk menutup mulutnya, tapi engkau tidak tega turun tangan, sebab dia terlalu memikat, kau takut dia cemburu dan membocorkan rahasiamu, terpaksa kau enyahkan keempat perempuan yang lain, sejak tadi Pui Giyok Hiang hanya berdiri dan mendengarkan di samping dengan tenang. Jika Han Bwe dan Koh Tiok juga tidak dapat menimberung, tentu saja Pui Giyok Hwi lebih-lebih tidak sempat ikut bicara. Tetapi sekarang mendadak ia mengajukan suatu pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan, jika engkau mengaku dia menggunakan jenggot biru sebagai kedok untuk menutupi asal usulnya sebagai suatu kero yang cerdik, lalu kero bagaimana pula dapat kau ketahui penyamarannya seketika air muka si jenggot biru berubah hebat dengan pertanyaan Pui Giyok Hwi ini, sama halnya ia pun mengaku bahwa dia juga tahu si jenggot biru dan Hui Tian Giyok H.O.U. adalah satu orang yang sama. Xiao Hang lantas tertawa, jawabnya, betapa rapinya sesuatu rencana, sedikit banyak toh pasti ada lubang kelemahannya. Seharusnya dia tidak perlu menyuruh kau dan Giyok Hwi yang untuk membereskan Ting Hwi yang ih, jika Ting Hwi yang ih bukan istrinya, tidak nanti dia menyuruhmu turun tangan sekeji itu, malahan juga tidak perlu ikut campur urusan orang lain, sorot metapui Giyok Hwi menampilkan perasaan pedih, perlahan ia menunduk dan tidak bicara lagi. Tiba-tiba si jenggot biru mendengus, dari mana kau tahu aku yang menyuruhnya ke sana? Bagaimana kau tahu Wei Tian Giyok H.O.U. bukan dia jawaban Xiao Hang sangat sederhana dan jelas, sebab aku adalah sahabat lamanya, si jenggot biru menjadi bungkam. Mendadak Xiao Hang tertawa pula dan berkata, ada lagi seorang sahabatku juga kau kenal dia seperti pernah menang beberapa ratus tahil perak darimu. Kau maksudkan Tio Kun Bu, tanya si jenggot biru. Si Yao Bong mengangguk, katanya, yang dilihatnya juga seorang berjenggot, juga lelaki yang berwok, kukirah yang dilihat orang lain juga serupa, tapi si jenggot biru yang kau lihat justru tidak berjenggot, jengek si jenggot biru. Ya, sebab kau tahu ada sementara orang betapapun matanya takkan kelilipan oleh sebiji debu yang kecil, apalagi secomet jenggot palsu, jawab Xiao Hang dengan tersenyum. Dan engkau orang yang tidak dapat kelilipan itu kau sendiri apakah bukan begitu sahut Xiao Hang? Kembali si jenggot biru mendengus. Bukan saja sudah lama kau tahu perbuatan seorang tinghi yang ih, bahkan juga kau ketahui siapa gendaknya, sambung Xiao Hang pula. Caramu bertindak ini hanya kau gunakan kesempatan untuk membunuh mereka, juga sekaligus mengalihkan perhatian orang lain, tiba-tiba Koh Siong Sian Sing menjengek, hektometer, orang lain yang kau maksudkan tentunya diriku yang kemaksudkan memang dirimu, sahut Xiao Hang. Dan kau sendiri tanya Koh Siong, Aku kan hanya boneka yang diperalat olehnya saja, ujar Xiao Hang dengan menyengir, serupa seorang pemburu yang biasanya melepaskan seekor kelinci sebagai pancingan, bila mana seorang mengumpamakan dirinya sebagai kelinci, maka jelas karena hatinya sangat kesal dan menyesal. Barang siapa kalau mengetahui dirinya telah diperalat oleh orang lain, hatinya pasti tidak enak. Dan ketika kalian melihat dia telah berusaha sedapatnya untuk menemukan Loset Pei, tentu kalian lebih-lebih takkan curiga bahwa Loset Pei masih berada padanya, tutur Xiao Hang pula. Koh Siong mengangguk setuju. Dengan begitu, apakah dapat kutemukan Loset Pei atau tidak? Apakah Loset Pei yang kutemukan nanti tulen atau palsu, yang jelaskan tidak ada lagi sangkut pautnya dengan dia, sebab dia telah mengalihkan seluruh tanggung jawab kepadaku, ya, jika terjadi apa-apa atas Loset Pei yang kau pegang, yang kami cari tentu saja dirimu, Tukas Koh Siong. Xiao Hang menghela nafas, perjalanan ini sungguh sangat jauh serupa orang yang dibuang. Di tengah jalan kita makan angin dan kedinginan, dia justru lagi menunggu dengan enaknya di samping perhatian. Bila mana sudah lewat tanggal 7 bulan 1 nanti sekalipun rahasianya akan terbongkar juga orang lain tak dapat berbuat apa-apa lagi, sebab waktu itu dia sudah menjabat ketua Makau, Tukas Koh Siong. Ya, bukan saja menjadi kaucu yang berpengaruh itu, tapi dia juga akan menjabat Pangcu, Kepala, Hek H.O.U. Pang, Sindikat Harimau Kumbang, cuma sayang, sayang sekarang dia belum berhasil, Jengek Koh Siong. Ya, sungguh sayang, sambung Xiao Hang. Dan sekarang dia tidak lebih cuma seekor bulus di dalam kaleng, seekor ikan di dalam jaring, E.J. Koh Siong pula. Tiba-tiba si jenggot biru alias Hui Tian Giyok H.O.U. juga menghela nafas, ucapnya, Ya, sungguh sayang, sayang sekali apa yang kau sayangkan tanya Xiao Hang. Sayang kita sama-sama bermata buta, kita Xiao Hang menegas. Ya, yang kemaksudkan ialah kau dan aku, aku, bingung juga Xiao Hang. Hanya orang yang buta dapat salah berkawan, aku salah berkawan Xiao Hang menegas. Ya, salah besar, dan kau sendiri tanya Xiao Hang. Aku terlebih buta daripada kau, tiba-tiba si jenggot biru menghela nafas. Sebab aku selain salah mengambil istri, baru kata istri diucapkan, secepat kilat ia mencengkeram pergelangan tangan Pui Giyok Hiang sambil membentak dengan dengis, keluarkan wajah Giyok Hiang yang cantik berubah menjadi pucat, serunya, dari mana ku tahu Loset Pai berada di mana. Kira bagaimana dapat ku keluarkan yang ku inginkan bukan Loset Pai, tapi, apa potong Pui Giyok Hiang. Si jenggot biru tidak menjawab, sama sekali tidak bersuara, bahkan pernapasannya juga seperti sudah berhenti, serupa ada tangan yang tidak kelihatan mendadak mencekik leharnya. Wajahnya yang tetap tidak ada perubahan apa-apa itu mendadak berkerut sehingga berubah menjadi pucat hijau yang mengerikan. Giyok Hiang memandangnya dengan terkesiap, ucapnya, sesungguhnya, apa, apa yang kau kehendaki tapi mulut si jenggot tetap terkancing rapat, keringat dingin tampak bercucuran seperti hujan. Tiba-tiba sorot metu Giyok Hiang memancarkan perasaan kasih sayang yang lembut, ucapnya dengan lirih, aku kan istrimu, apapun yang kau inginkan tentu akan kuberikan, untuk apa kau marah-marah si jenggot biru juga lagi melotot padanya, mendadak ujung matanya pecah, darah pun merembes keluar dari ujung mata, ujung mulut, lubang hidung dan juga lubang telinga. Darah yang segar, tapi bukan darah segar yang merah. Darahnya ternyata juga berubah menjadi hijau pucat. Dia tidak sanggup berduduk lagi, ia mulai roboh ke belakang. Giyok Hiang merontak perlahan dari pegangannya, sedangkan Giyok Hui memburu maju untuk memayangnya. Ken, kenapa kau? Mereka tidak tanya lagi sebab mereka tahu orang mati pasti tidak mampu menjawab. Sekejap yang lalu si jenggot biru masih mampu mencengkeram tangan Giyok Hiang secepat kilat, tapi sekarang mendadak berubah menjadi orang mati. Namun kedua matanya yang melotot itu seakan-akan masih menatap Giyok Hiang dengan penuh rasa benci, duka dan murka. Giyok Hiang memandangnya sambil menyurut mundur selangkah demi selangkah, butiran air matanya juga lantas bercucuran. Mengapa, mengapa, ratapnya dengan suara sedih, urusan kan masih dapat diselesaikan secara baik-baik, mengapa engkau mesti mencari jalan pendek dengan membunuh diri di dalam rumah tidak ada suara lain, hanya terdengar suara ratapannya yang penuh duka. Semua orang sama mekelenggong. Si jenggot biru ternyata sudah mati, perubahan ini sungguh jauh lebih mengejutkan daripada apa yang terjadi tadi. Anehnya, Liu Xiaohang sama sekali tidak terkejut, bahkan merasa heran sedikit saja tidak ada. Yang kelihatan paling sedih alah Koh Song Sian Sing, dia malah bergumam, Lo Set Pei yang tulang masih berada padanya, pasti disembunyikannya di tempat yang dirahasiakan, dan cuma dia sendiri yang tahu tempat rahasia itu, tapi sekarang dia, dia mati, dia mati atau tidak akan menjadi soal, ucap Xiaohang tiba-tiba. Tidak menjadi soal Koh Song menegas. Rahasianya bukan cuma diketahui oleh dia sendiri saja, ujar Xiaohang. Ada siapa lagi yang tahu? Tanya Koh Song cepat. Aku, jawab Xiaohang. Serentak Koh Song berdiri, lalu berduduk kembali perlahan, dia dapat menenangkan diri lagi, ucapnya perlahan, kau tahu di mana ada menyembunyikan Lo Set Pei? Dia memang orang licin dan licik, orang yang licin biasanya sok curiga, sebab itulah satu-satunya orang yang dipercayainya mungkin cuma dia sendiri, sebab itulah Lo Set Pei pasti berada pada tubuhnya sendiri, begitu maksudmu? Aku tanya Koh Song. Ya, pasti, kata Xiaohang. Serentak Koh Song berdiri pula dan siap memburu maju. Tapi Xiaohang lantas berkata lagi, jika sekarang hendak kau cari pada tubuhnya pasti takkan kau temukan, tapi jelas kau bilang Lo Set Pei pasti terdapat pada tubuhnya, tukas Koh Song. Tadi urusan tadi sekarang urusan sekarang, dalam sekejap matukan bisa terjadi banyak perubahan maksudmu, Lo Set Pei yang tadi berada pada tubuhnya sekarang justru tidak ada lagi ya pasti sudah hilang, sahut Xiaohang. Habis di mana sekarang tanya Koh Song. Mendadak Xiaohang berpaling menghadapi Pui Giyok Hyang, perlahannya ulurkan tangan dan berkata, Serahkan sini. Giyok Hyang menggigil bibir, ucapnya dengan gemas, sampai jiwa suamiku saja sudah melayang gara-garamu, apa yang kau minta lagi sekarang yang dimintanya padamu tadi memang betul bukan Lo Set Pei, sebab saat itu Lo Set Pei masih berada padanya, ujar Xiaohang. Kau tahu apa yang dimintanya padaku ku tahu, obat penawar, obat penawar Giyok Hyang berlagak bingung. Xiaohang tertawa, diambilnya cawan emas yang baru saja digunakan si jenggot biru, lalu berkata, biasanya dia seorang yang cermat dan hati-hati, tidaklah mudah jika orang hendak meracuni dia, akan tetapi sekali ini, sekali ini masakah dia mati diracun orang tukas Giyok Hyang. Xiaohang mengangguk. Sekali ini dia dapat keracunan, sebab dia yakin arak dalam cawan tidak beracun, cawannya juga tidak beracun, habis, mengapa dia bisa mati keracunan Giyok Hyang sengaja bertanya. Sebab dia lupa sesuatu, kata Xiaohang. Sesuatu apa dia lupa cawan ini dikeluarkan olahmu, bahkan telah kau gosok dengan sapu tanganmu, Xiaohang memandang sapu tangan yang terselip di baju pui Giyok Hyang, perlahan ia berucap pula, dia juga lupa, meski di dalam arak tidak beracun dan cawan juga tak beracun, namun pada sapu tanganmu justru beracun, Giyok Hyang terdiam agak lama, katanya kemudian, aku cuma ingin tanya satu hal padamu, katakan, sahut Xiaohang. Coba jawab, orang semacam hui Tian Giyok H.O.U. ini pantas dibunuh atau tidak pantas jika begitu, umpamaku bunuh dia, kan tidakkah salahkan diriku? Aku tidak menyalahkan dirimu, aku cuma mintakah serahkan barang itu, serahkan barang apa? Tanya Giyok Hyang. Lo set pei, lo set pei. Dari mana aku dapatkan lo set pei ujar pui Giyok Hyang? Tadinya memang tidak, tapi sekarang sudah kau dapatkan, yang kau minta adalah, barang yang kau gerayangi dari tubuh si jenggot biru tadi, kembali Giyok Hyang terdiam hingga lama, kemudian menghela nafas perlahan dan berkata, tampaknya Liok Xiaohang memang tidak malu sebagai Liok Xiaohang, agaknya segala urusan tak dapat mengelabui dirimu, Xiaohang tersenyum, meski terkadang mataku juga bisa lamur, syukur kebanyakan waktu aku dapat melihat dengan awas, pui Giyok Hyang menggigit bibir, dipandangnya Liok Xiaohang, lalu memandang juga kepada SWE Hon Sam Yeu, akhirnya ia menggentak kaki dan berkata, baik, serahkan juga boleh, toh benda setan ini hanya membawa maut bagi orang saja, dia benar. Benar mengeluarkan sepotong Giyok Pei yang mulus, jelas kualitasnya jauh di atas kedua potong Giyok Pei deruan itu. Baru saja Giyok Pei ini ditaruh di atas meja, secepat kilat lengan baju Koh Siong lantas menyambar, kontan Giyok Pei itu masuk kace dalam lengan bajunya, Xiaohang tersenyum, katanya sambil memandang Koh Siong Sian Sing, barang sudah kembali kandang, syukur tidak mengecewakan kehendakmu. Segala dendam dan sakit hati selanjutnya juga hapus, kata Koh Siong. Terima kasih, ucap Xiaohang. Wajah Pui Giyok Hiang tampak masam, jek cengeknya, sekarang hui tian Giyok HOU sudah mati, Lo Set Pei juga sudah dikembalikan kepada kalian, mengapa kalian tidak lekas pergi kau usir kami, tanya Xiaohang. Memangnya apa yang kau inginkan lagi? Menghendaki diriku, kata Giyok Hiang dengan menggerget. Xiaohang tertawa, sudah tentu dirimu ku inginkan, cuma masih ada sesuatu urusan kecil, urusan apa tanya Giyok Hiang pula. Apakah benar engkau seorang manusia Giyok Hiang tertawa? Xiaohang juga tertawa. Sembari tertawa ia melangkah keluar. Mendadak ia berpaling lagi dan menepuk bahu Pui Giyok Hiang dan berkata, Cing-Cing adalah anak perempuan yang pintar, jika kau suka padanya, harus kau perlakukan dia dengan baik. Cing-Cing? Cing-Cing yang mana Giyok Hiang menegas. Dengan sendirinya Tan Cing-Cing yang kita kenal itu, kata Xiaohang. Jika begitu tentunya kau tahu bahwa dia sudah mati di dalam rumah yang terbakar itu, dia tidak mati terbakar, tidak mati di dalam Pui Giyok Hiang. Cing-Cing terkena tiga buah paku Jojo, tapi pada tulang jenazah orang perempuan itu tidak kutemukan sebiji paku apapun. Memangnya sebelum kau bakar mati dia dapat mencabut lebih dulu senjata rahasia yang mengenainya Giyok Hii tertawa, aku mengaku tidak punya kepandaian sebesar itu, makanya jenazah di dalam Pui Giyok Hiang itu pasti bukan Tan Cing-Cing, kata Xiaohang. Tertawa Giyok Hii tampak rada kikuk, ucapnya, jika yang mati itu bukan Tan Cing-Cing, lantas kemana perginya Tan Cing-Cing? Bila roti masih berada di atas piring, yang sudah kau makan tentulah ubi. Maksudmu bila yang mati di tengah kebakaan itu bukan Tan Cing-Cing, tentu dia telah dibawa lari orang kan sudah ku katakan, dalih ini sebenarnya sangat sederhana, kau tahu dibawa lari siapa tanya Giyok Hii. Kau jawab Xiaohang tanpa pikir. Seketika Giyok Hii bungkam. Semula aku pun tidak mencurigai dirimu, tapi tidak seharusnya kau bunuh anak dungu itu, Giyok Hii menunduk dan memandangi tangan sendiri dengan tetap bungkam. Jika kau tahu anak itu seorang linglung, tentu dia takkan mengenalimu lagi, tapi dia tetap kau bunuh untuk menutup mulutnya, sebab kau khawatir dia akan memberitahukan padaku bahwa bibi yang hendak memberi permen padanya itu tidak mati. Biarpun dungu, dia tentu dapat membedakan orang mati atau hidup, mulai saat itulah baru kau curigai diriku tanya Giyok Hii. Ya, aku lantas mencari-cari di tengah puing dan menemukan tulang jenazah itu bukan Tan Chin-Ching, tapi engkau tetap belum dapat membuktikan bahwa aku yang membawa pergi Chin-Ching, makanya ku minta bantuan Tio Kun Bu untuk menyelidiki sesuatu bagiku, urusan apa tanya Giyok Hii. Waktu itu Chin-Ching terluka parah, jika kau ingin dia hidup, tentu akan kau carikan tabib, di tempat terpencil itu tabib yang mampu menyelamatkan luka separah itu tidaklah terlalu banyak, ya di daerah sana mungkin cuma ada seorang tabib saja, Tukas Giyok Hii. Betul, memang cuma ada satu, di loho kau, toko obatnya pakai merek tong tik tong, tabib itu si Pang, seorang buta, tutur si Yoh Hong, yang kebetulan, justru lantaran dia tabib buta, tentu saja dia tidak dapat melihat dan dengan sendirinya juga tak dapat mengenali dirimu, mungkin karena ku bawa dia mencari tabib itu dapatlah di aku sembuhkan, ucap Giyok Hii dengan tak ajuh. Cuma sayang, aku beracun yang mengenai Chin-Ching itu semacam senjata rahasia yang khas yang jarang ada bandingannya, makanya begitu Tio Kun Bu bertanya kepada tabib itu lantas diperoleh keterangan yang diperlukan, sambung Giyok Hwi. Ya dari situ terbukti juga bahwa Ting Hii yang ih juga terbunuh olehmu dan gendaknya juga dirimu. Sebab Giyok P yang ku perlihatkan kepadanya itu sudah jatuh ke tanganmu, maka tadi waktu ku baca mantra dengan menyebut toko obat dan nama tabib si buta, mau tak mau harus kau keluarkan Giyok P itu, Siow Hang tersenyum, lalu menyambung, mantra yang ku baca itu mungkin tidak berguna sama sekali terhadap orang lain, tapi justru merupakan ancaman bagimu, menolong jiwa orang bukanlah perbuatan yang memalukan, kenapa aku harus merasa terancam walahmu jawab Giyok Hwi. Sebab kau takut ada seorang akan mengetahui kejadian ini, kata Siow Hang Sia, siapa yang ku takuti tanya Giyok Hwi. Siow Hang tersenyum dan berpaling, dipandangnya Pui Giyok Hwiang. Muka Giyok Hwiang tampak masam. Kembali Siow Hang menepuk bahu Pui Giyok Hwi katanya dengan tersenyum. Kan sudah ku katakan, Cing Cing memang seorang anak perempuan yang menyenangkan, bukan saja cantik dan pintar, bahkan lemah lembut dan mengasyikan, jika sudah kau selamatkan dia dengan menyerempet bahaya, seharusnya kau perlakukan dia sebaik-baiknya, betul tidak betul, betul sekali, ujar Giyok Hwi. Ia tersenyum, Siow Hang juga tersenyum, tapi senyum kedua orang sama sekali berbeda. Maka sambil tersenyum Siow Hang lantas melangkah pergi. Tunggu dulu mendadak Giyok Hwiang berteriak. Kembali Siow Hang berhenti. Kau pun melupakan sesuatu, kata Giyok Hwiang. Oh Siow Hang tercengang juga. Kau lupa memberi sesuatu padanya, kata pula Giyok Hwiangnya yang dimaksudkan ialah Pui Giyok Hwi. Dia memandangi Giyok Hwi, sebelum ini pandangannya selalu disertai senyuman manis dan mesra, tapi sekarang senyuman hambar, tiada sesuatu perasaan. Dalam pandangannya sekarang hanya ada kepedihan, kebencian, dendam dan gemas. Kau lupa memberikan bogem mentah padanya, akhirnya ia menyambung dengan sekata demi sekata. Pui Giyok Hwi masih berdiri tidak bergerak di tempatnya tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan, tapi entah mengapa wajahnya yang cakep dan menggiurkan itu sekarang telah berubah menjadi kelam dan seram. Sampai Pui Giyok Hwiang juga seakan-akan tidak berani lagi memandangnya. Lalu ia menoleh kepada Giyok Hwiang dan berkata, Kan pernah kau katakan, hendak kau beri bogem mentah padanya, ya, pernah ku bilang begitu, sahut Siow Hwiang. Dan akan kau beri pasti mendadak Giyok Hwiang bergelak tertawa, tertawa latah, sampai air mata pun bercucuran. Dia mengusap air matanya dengan sapu tangan dan berkala, pula, lebih baik mataku buta daripada kuliat, perempuan jalang itu berada bersamamu, ia menjerit dengan suara parau, darah pun merembes keluar dari ujung bulutnya. Lalu diusapnya pula dengan sapu tangan. Sebenarnya harus ku ketahui sejak dulu bahwa aku cuma diperalat olehmu, tapi tidak pernah ku sangka engkau bisa menyukai sundel itu, dia mulai terbatuk-batuk dan menyambung pula. Selama ini kau bohongi diriku, tentunya kau khawatir ku bocorkan rahasiamu. Tapi bila semua urusan sudah beres, tentu aku pun akan binasa, sebab rahasia yang ku ketahui sudah terlalu luas, ya terlalu banyak. Ia ingin bicara lagi, tapi kerongkongannya terasa tercekik oleh tangan yang tidak kelihatan. Lalu mukanya yang cantik itu mulai berkerut-kerut, darah juga mengalir keluar dari lubang hidung dan telinga. Darahnya tidak merah segar, tapi hijau pucat. Waktu dia roboh, kebetulan jatuh di atas tubuh si jenggot biru. Pui Giyokhui menyaksikan dia roboh tanpa bergerak, air matanya juga tidak memperlihatkan sesuatu perasaan. Tapi si Yauhang lantas menghela nafas dan bergumam, ada hal-hal yang sebenarnya tidak ingin ku katakan, tapi sayang, sayang sudah lama kau curigai diriku, potong Giyokhui mendadak. Si Yauhang mengangguk, ya, sebab ku tahu engkau lah hui tian Giyokhui yang sebenarnya, si jenggot biru tidak lain hanya boneka yang kau peralat saja, jadi sudah lama kau tahu dia bukan adik ipar ku tanya Giyokhui. Baik Jojo, Cingcing, maupun Tinghiang, mereka dibesarkan bersama dia, tapi belum pernah mereka menyinggung bahwa dia mempunyai seorang kakak, ehm, engkau sangat cermat, Puji Giyokhui.